Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kitab yang kita pelajari ini yaitu Imam Al-Mawardi Lahul Fatiha Suratul ladzina an'amta alaihim Ghairil maghudubi alaihim Walabdallin Amin Saudara, kemarin terakhir kita sudah sampai ke hadis yang ke-46 Atau peribahasa yang ke-106 Sekarang kita lanjutkan Yang ke-107 atau ke-47 Rawazahidah Bismillahirrahmanirrahim Rawazahidah An'asim An'abi Saleh An'abi Hirayata Radhiallahu Anhu Qala Rasulullah S.A.W Latan luru ila man fawqakum Wan luru ila man tunakum Fa innahu ajdaru an la tajdaru ni'amatullahi alaikum Siapa? Siapa? Zaidah Meriwayatkan dari Asim Dari Abi Saleh Dari Abi Hirayata Radhiallahu Anhu Rasulullah S.A.W bersabda La tanzuru Kamu tidak Janganlah kamu melihat Ila man fawqakum Kepada orang yang di atasmu Wan zuru Dan lihatlah Ila man tunakum Orang yang ada di bawah kamu Fa innahu ajdaru Maka melihat orang yang di bawah Itu lebih pantas Lebih pantas Allah tazdaru ni'matullah Untuk membuatmu tidak Merendahkan atau meremehkan Ni'matullahi alaikum Ni'mat Allah atas Kamu semua Jadi Ini pengertiannya mungkin orang yang Apa namanya Orang yang di atas kita Dalam hal Kenikmatan Seperti orang yang berpangkat tinggi Yang ber Harta banyak Yang Dan seterusnya Kalau kita melihat orang yang ada di atas kita Maka Akibatnya kita lalu merasa kok Aku punya cuma punya sedikit Dan seterusnya Nah Sebaliknya Kalau melihat kepada orang yang ada di Bawah kita Maka lalu Kita lalu bisa menikmati Apa namanya Menghargai Atau menganggap Menganggap cukup Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita Tuh ternyata di bawah saya Ada orang yang Kurang Ada yang Lebih rendah dari saya Dan seterusnya Jadi Ini dalam hal Kepemilikan Atau Perolehan Hal-hal yang bersifat Duniawiah Tapi Demikian pula Yang Misalnya Kalau ilmu Jangan Jangan hanya melihat orang yang di atasmu Yang di bawahnya juga dilihat Tapi yang Kalau masalah dunia Itu lebih Memang lebih Lebih pas Nikmat Yang diberikan kepada kita Kalau dibandingkan dengan orang yang di atas kita Lalu kita merasa kecil Kalau dibandingkan dengan orang yang di bawah kita Kita merasa Ternyata sudah mendapatkan Kenikmatan yang lebih banyak Maka dikatakan Ajdaru Alla tazdaru Nikmat Allah Yalaikum Lebih pantas Lebih Untuk Kamu tidak Menganggap Hina Menganggap rendah Menganggap enteng Nikmat Allah kepada kalian Yang berikutnya 48 Atau 108 Rawal Hassan Nabi Bakroh Radhiallahu anhu Anna rojulan Qala ya Rasulullah Ayun nasi khairun Qala Mantola Umuruh Mantola Umruhu Wahasuna Amaluhu Qala Fuayun nasi shair Qala Mantola Umruhu Wasaa Amaluhu Hassan Mungkin ini Hassan Basri ya Yang dimaksud Meriwayatkan Dari Abi Bakroh Radhiallahu anhu Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Bahwa Seseorang bertanya kepada Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah Wahai Rasulullah S.A.W. Ayun nasi khairun Siapakah manusia yang paling baik Ayun nasi khairun Siapakah manusia yang paling baik Maka lalu dikatakan Mantola Amaluhu Mantola Umruhu Wahasuna Amaluhu Ya orang yang paling baik itu adalah Orang yang panjang umurnya Tola Umruhu Panjang umurnya Wahasuna Wahasuna Amaluhu Itu dipakai untuk hal-hal yang baik Ya untuk berbuat Kebaikan Kebajikan Ya maka itu orang yang paling baik Nah orang yang paling buruk itu Sudah panjang umurnya Tapi dipakai untuk Hal-hal yang tidak baik Yang berikutnya Seperti sumber tambang Ya maktin ya Kama'atinizahabi Seperti sumber tambang emas Walfiddah dan perak Ya maktin itu Tanah sebetulnya Yang mengandung Harta Mengandung Apa Benda-benda berharga Yang tadi itu Bahan yang berharga Ya emas Atau Perak Atau Yang lain-lainnya Ma'atin disini Ma'atin Apa maksudnya Bahwa manusia itu Mempunyai potensi Kebaikan Manusia itu Mempunyai potensi kebaikan Seperti Tanah Atau Sumber Sumber Emas Itu mempunyai potensi emas Tapi kalau tidak digali Tidak diolah Emasnya Maka ya Tidak ada emas Yang ada Yang ada hanya sumber saja Demikian pula perak Jadi kita kan tahu Orang itu Menggali Tanah Lalu setelah itu Ketemu urat-urat Atau serbuk-serbuk Emasnya Lalu serbuk emas itu Dipisahkan dari tanahnya Diolah Di apa Di Diolah sedemikian rupa Lalu bisa menjadi Emas Ya Sebenarnya sudah Apa namanya Sudah ada emasnya itu Tapi kalau tidak diolah Kan tidak menjadi Tidak Tidak ketahuan Emasnya itu Seperti apa Vidroh juga demikian Perak Tapi kalau itu Tidak dikembangkan Tidak diolah Ya Hanya menjadi Sumber saja Tidak melahirkan Sesuatu Kebaikan Yang ke-50 Atau 110 Total Dari total Dari total Umar Kola Berkata bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Anna sukal ibil Manusia itu Seperti Unta Unta Ibil Ya Sembarang Unta Tapi ibil itu Masalah Unta yang sudah Dewasa Latakadu Yang hampir-hampir Tidak Taji Kamu dapatkan Fiha Rohilah Di dalam Apa Unta itu Rohilatan Apa namanya itu Rohilah itu Perlengkapan Perjalanan Yang dipasang Di dalam Di atas Punggung Unta Itu namanya Rohilah Apa Syakduf Atau Apa Sanggurdi Maksudnya Adalah bahwa Manusia itu Masih seperti Manusia itu Seperti Unta Yang Tidak Dipasangi Beban Apa-apa Asalnya itu Ya Latakadu Hampir-hampir Kamu tidak Mendapatkan Tidak Di atas Di dalam Unta itu Apa namanya Perangkat Untuk perjalanan Artinya Manusia itu Sebetulnya Merdeka Manusia itu Merdeka Tidak ada Beban Apa-apa Asalnya Jadi Manusia itu Pada asalnya Adalah Bebas Merdeka Tidak menanggung Beban apa-apa Tapi lalu Perjalanan hidupnya Membuat Manusia itu Mempunyai Beban Macam-macam Mempunyai Mempunyai Kadang-kadang Hutang Mempunyai Kesalahan Mempunyai Apa namanya Tanggung jawab Dan seterusnya Tapi itu Pada perkembangan Berikutnya Pada Apa Bentuk Asalnya Sebetulnya manusia itu Latakadu Taji Dufi Haruahilah Kamu hampir-hampir Tidak menemukan Apa Apa Beban Apa Apa namanya Perlengkapan Perjalanan Yang dipasang Di atasnya Lalu yang Ke 51 Atau 111 Rawah Abdullah bin Amr bin As Radiyallahu An-Uma An-Rasulullah Sallallahu Al-Quala Ad-Dunya Mata Wa khairu Mata'id Dunya Al-Mata 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 Al-Sulihatu Apa Abdullah bin Amr bin As Ini salah Kemarin sudah saya katakan Ini salah seorang Dari empat Abdullah yang ada Di dalam Ilmu Hadis Atau empat Orang Sahabat Nabi Yang terkenal Dengan nama Abdullah Itu ada Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr bin As Abdullah bin Abbas Dan Abdullah bin Zubair Mereka ini Ketika Nabi Meninggal Masih kecil-kecil Tetapi kemudian Yang terkenal Di dalam hal Periwayatan Hadis Abdullah bin Amr bin As Ini Meriwayatkan Dari Rasulullah S.A.W. Bahwa beliau Bersabda Dunia itu Seluruhnya Dunia seluruhnya Itu adalah Mata Mata itu Apa Mata itu Apa namanya Hal yang bisa Dimanfaatkan Itu namanya Mata Hal yang bisa Dinikmati Itu Mata Tersebah yang pasti Dalam bahasa Indonesia Tidak Tidak ada yang pas Tapi Mata Mata'un itu Mata'un itu Mata'un itu Sesuatu yang Bisa Dimanfaatkan Yang berguna Sesuatu yang berguna Itu namanya Mata Mata'un itu Mata'un itu Almaratul Salihah Barang berguna Dari dunia ini Yang paling Baik adalah Perempuan Yang Salihah Ini Orang bisa Salah paham Karena Mata'un itu Biasanya bisa Diperjual belikan Bisa di Bisa diberikan Begitu Lalu bisa dinikmati, lalu orang mengatakan bahwa perempuan itu bisa seperti itu. Sebenarnya tidak demikian, karena pada perempuan juga ada kehendak, ada sama dengan pada laki-laki. Jadi kalau diperlakukan seperti barang yang dimiliki, itu juga tidak tepat. Tapi ini sebuah perumpamaan itu memang selalu mengandung ketidaksesuaian dalam hal-hal. Seperti kalau dikatakan wajahmu seperti bulan itu kan, ya itu dalam hal keindahannya saja, tidak dalam hal lalu misalnya bahwa bulan itu berubah dari kecil, lalu menjadi besar, lalu menjadi kecil lagi, atau dari tadinya tidak begitu indah, menjadi indah ketika purnama, lalu menjadi tidak indah lagi ketika mengecil. Bukan itu, yang namanya perumpamaan itu diambil apa yang paling menonjol dari sifatnya. Jadi di sini mata, kenapa perempuan disebut dengan khairu mata'id dunia, apa tadi, barang berharga dari dunia yang paling baik, itu dalam pengertian seperti itu, dalam pengertian bahwa perempuan yang solehah itu bisa membuat pasangannya atau keluarganya itu menjadi tenang, menjadi apa namanya, sakinah mawadah itu ya, menjadi tercintai dan seterusnya. Menjadi tenang, tersintai, tidak apa namanya, tidak gelisah dan seterusnya. Yang berikutnya, 52 atau 112, Rawat Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurayrata radiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sittu khisalin minal ma'rufat, minal ma'rufi lil muslimi ala akhihi il muslim. Yuhayyihi, yuhayyihi idha ro'ahu wa yujibuhu idha da'ahu wa yuhsinu suhbatahu wa ya'uduhu idha maridho wa yashadu canazatahu idha mata wa yuhibbu lahu ma yuhibbu linafsihi. Siapa? Sa'id bin Sa'id, Sa'id bin Abi Sa'id, dari, meriwetkan dari Abi Hurayrata radiyallahu anhu Bahwa dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Sittu khisalin, ada tujuh perkara, tujuh hal, minal ma'ruf, ada tujuh perkara dari kebaikan. Kemudian sudah saya jelaskan ma'ruf itu artinya kebaikan yang sudah ada dalam tahap praktis ya, itu ma'ruf. Ma'ruf sendiri artinya dikenali ya, sesuai yang dikenali, yang baik dalam tataran praktek, bukan baik dalam tataran konsep ya. Belil muslimi ala'akhihil muslim ya, bagi atau yang menjadi hak seorang muslim atas orang muslim yang lain. Jadi mungkin lebih mudahnya seorang muslim itu mempunyai kewajiban namhal kepada muslim yang lain. Apa enam hal yang, ya kewajiban di sini yang diperintahkan bagi orang muslim kepada atau dalam hubungannya dengan muslim yang lain. Yang nomor satu adalah yuhayihi idaro'ahu, memberikan salam penghormatan kalau ketemu. Itu nomor satu ya, say hello lah katakanlah begitu ya. Yuhayihi idaro'ahu, assalamualaikum atau apa kabar, atau kalau orang Jawa itu badai tidak undi, dan lainnya. Pokoknya yuhayihi idaro'ahu, memberi penghormatan pada saat melihatnya, nomor satu. Yang kedua, wayujibuhu idaro'ahu. Kalau dipanggil, kalau diundang, itu datang atau menjawab. Kalau diseru menjawab, ya. Yuhayihi idaro'ahu, kalau dipanggil, ya mas, ya oh iya, ada apa, misalnya seperti itu ya. Wa yuhsinu suhbatahu, dan memperbaiki persahabatannya atau bersahabat dengan baik. Yang ketiga, lalu yang keempat, waya'uduhu idha marido'ah, mengunjunginya jika dia sedang sakit. Jadi berapa? Keempat ya, memberikan penghormatan, memberikan, menjawab seruan atau panggilan. Lalu yang ketiga, itu bersahabat dengan baik atau bergaul dengan baik. Dan yang keempat, itu ya'uduhu idha marido'ah, mengunjungi jika dia sakit. Wah, yashadu janazatahu idha mata. Dan menjadi saksi jenazahnya kalau muslim yang lain itu mati. Maksudnya menjadi saksi itu apa? Menjadi saksi bahwa orang yang mati itu adalah orang muslim yang baik. Maka dalam kebiasaan, itu sering kan dipersaksikan kalau ada orang mati. Itu macam-macam ya, saya melihat. Lalu di, apa, kemarin dulu saya di, mana ada guru saya yang di Cilacap, di Kesugian itu, mempersaksikan itu, diwakili satu orang, lalu menyambut, lalu mengatakan bahwa orang ini baik, menyebutkan kebaikannya, dan seterusnya. Ada yang ditanyai orang jamaah, ditanyai apakah kalian menyaksikan bahwa orang ini orang baik, ya baik, 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 tanpa menyebutkan apa kebaikannya. Ada yang menyebutkan, menyebutkan misalnya, ya saya meniru kemarin waktu ada kawan saya yang meninggal, lalu saya katakan bahwa orang ini menjalani pekerjaannya dengan ikhlas, tidak pernah berhenti, mengajar dia kebetulan guru. Bagaimana, ini apakah orang baik kalau begini, lalu semua mengatakan itu orang baik. Keluarganya dididiknya dengan baik, sampai selesai menjadi, sampai bisa bekerja, bisa mandiri, apakah itu bukan baik, baik. Lalu dengan tetangganya, dia tidak pernah bercekcok, apakah ini orang baik, baik. Lalu saya menyebutkan seperti itu, bisa juga. Jadi ada yang secara global, baik enggak? Baik, baik enggak? Baik. Ya, hampir tiga kali, selesai. Jadi itu mempersaksikan atau menyaksikan. Lalu yang keenam, Ini yang sering diterjemahkan salah oleh para penceramah, ya. Wa yuhibbul lahu, ya. Menginginkan untuk dirinya, untuk orang lain itu, Ma yuhibbul inafsi, apa yang dia ingin dia miliki, sendiri, ya. Ya, maksudnya, apa, ingin sama-sama merasakan apa yang baik bagi orang lain. Jadi, itu hak keenam, itu adalah bahwa menginginkan hal yang saya juga menginginkannya. Menginginkan untuk orang itu, apa yang saya inginkan untuk diriku sendiri. Kalau dalam bahasa Jawa, itu kan ada istilah tepo, tepo seliro itu ya, apa namanya, tepo seliro itu. Itu, itu seperti itu. Jadi, tidak lihat, kalau saya suka dihormati, saya menghormati. Kalau saya tidak mau disakiti, saya tidak menyakiti. Itu sebetulnya, Ma yuhibbul inafsi, yuhibbul inafsi, menginginkan atau mencintai untuk saudaranya itu, hal-hal yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, jadi itu. Gampangannya seperti tepo seliro di dalam, apa, dalam pepatah petitih Jawa. Lalu, yang ke-53 atau 113, Rawa Ibnu Abi Mulaikahan Aisyah radiyallahu anha qolat qola Rasulullah sallallahu alaihi wasallama innallaha amaroni bimudarotin nasi kama amaroni bi'iqamatil faroidi. Ya, sebentar, saya mau cek ini, saya tidak sempat mengeceknya. pengetahuan mudah roh ya. dan Ya. Siapa tadi? Ibnu Abi Mulaika meriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya Allah s.w.t. memerintahku untuk mudaro tinas, untuk berbuat lembut kepada orang. Banyak. Jadi diperintahkan untuk berbuat lembut, tidak keras. Ini sesuai dengan ayat yang mengatakan, Walaupun tafadbon gholi dulqalbi lanfaddu min hauliga. Dalam peristiwa perang, apa namanya, perang Uhud ya. Dalam perang Uhud itu kan ada orang yang meninggalkan posnya, karena ingin berebut honima, ingin berebut harta rampasan perang. Lalu akhirnya dalam perang itu pasukan kaum mu'minin kocar-kacir. Lalu Nabi sebelum memarahi mereka, sudah ada turun ayat itu, Walaupun tafaddon gholi dulqalbi lanfaddu min hauliga. Kalau kamu berhati, apa namanya, kalau kamu keras dan hatinya, apa namanya, aku begitu, pasti orang-orang di sekitarmu akan bubar gitu ya, tidak mau lagi menjadi kawanmu. Nah ini seperti itu, aku diperintah Allah untuk berbuat lembut kepada orang banyak. Jadi bergaul dengan lembut. Tetapi Allah juga memerintahku untuk menegakkan kewajiban-kewajiban. Jadi berbuat lembut dalam satu hal, ya ini dalam secara umum, secara umum itu berbuat lembut, tetapi tegas di dalam menegakkan keadilan atau kewajiban. Jadi kadang-kadang kita ini terbalik kalau masalah kewajiban kita ini lembek, tetapi dalam pergaulan kita ini tidak bisa lembut. Nah ini kebalik, maksudnya itu lembut dalam pergaulan, tetapi kalau menjadi pemimpin, menjadi penegak keadilan itu harus tegas, tidak boleh lembek. Demikian pula orang tua kepada anaknya, itu juga disiplin harus ditegakkan. Kalau lembek, maka anak-anak akan terdidik menjadi tidak patuh. Mungkin ini salah satu penyebab kenapa bangsa Indonesia itu sulit sekali untuk diajak berdisiplin ya, karena mungkin kita lembek ketika menegakkan aturan, menegakkan kewajiban-kewajiban yang kita terlalu lembek. Jadi kepatuhan itu lalu kepatuhan kepada aturan yang ada itu menjadi sangat rendah. Satu lagi, yang kelima puluh empat, Ruwa Amr bin Tinar an Ibn Umar radiyallahu anhuma, Ruwa Amr bin Tinar, meriwatkan dari Ibn Umar, maksudnya Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah hamba yang paling dicintai oleh Allah? yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang yang paling banyak gunanya bagi orang lain, yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain, yang suka membantu orang lain, yang kehadirannya, keberadaannya itu membuat orang lain menjadi terbantu. Qala fa'ayyul amali ahabu ilallah, qala sururun tudkhiluhu ala muslimin. Lalu orang itu bertanya lagi, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, sururun tudkhiluhu ala muslimin, kegembiraan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim, membuat orang muslim gembira. Itu adalah perbuatan yang paling disukai oleh Allah. Aw kurbatun taksyifuha anhu, atau apa namanya, beban berat yang kau angkat darinya. Ini bisa musibah, bisa, apa namanya, bisa, ya beban itu macam-macam ya, kurbah, sesemua, setiap hal yang membuat orang sulit, itu namanya kurbah. Jadi kesulitan atau beban yang kau angkat dari orang muslim, dari orang muslim yang lain. Itu adalah perbuatan yang terbaik. Jadi apakah itu membuat orang lain senang, atau membuat orang lain itu terkurangi bebannya. Jadi itu orang yang terbaik, tadi yang paling banyak gunanya bagi orang lain, dan orang yang, amal yang paling baik adalah yang membuat orang lain senang. Tentu saja ini tidak senang, tapi senang di belakang, di depan tapi susah di belakang. Tidak seperti itu. Seperti yang terjadi dalam money politics, itu kan membuat senang di depan, tapi di belakangnya lalu menyusahkan. Seperti yang sekarang ini. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari kasus, dari persoalan money politik ini yang menyenangkan di depan, tapi di belakangnya menyusahkan. Saya kira untuk malam hari ini sampai di sini dulu. Marilah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebih yang saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.